Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bapak semuanya yang salih dan salihah Bagaimana kabarnya semua? Semoga anak-anak bapak semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini Anak-anak bapak semuanya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dikaburkan Mari sama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku dan berilah aku pemahaman Amin Ya Rabbah Al-Amin Dan anak-anak bapak semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pertama Dengan judul Mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un Dengan subtema Makna kandungan Surat Al-Ma'un Setelah mempelajari materi ini Bapak harapkan anak-anak bapak mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar Anak-anak bapak sekalian Mari kita perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir yang artinya adalah Barang-barang yang berguna Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dalam urutan Al-Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari tujuh ayat Dan surat Al-Ma'un tersebut diturunkan di kota Mekah Sehingga disebut dengan surat Makiah Nah selanjutnya Untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un Mari kita perhatikan terlebih dahulu Atau terjemahan Dari Quran Surat Al-Ma'un tersebut Bismillahirrahmanirrahim Aro'ayitalladzi yukadzibubiddin Tahukah kamu Orang-orang yang menjadi pendusta agama Fazalikaladzi yadu'ul yatim Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim Wa la yahuddu ala tu'amil miskin Dan tidak menganjurkan memberi makan pakir miskin Fawailul lil musallin Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat Alladzinahum an solatihim sahun Yaitu orang-orang yang lalai dalam melaksanakan solatnya Alladzinahum yura'un Orang-orang yang berbuat arya Wa yamna'un al-ma'un Dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna Anak-anak bapak semuanya Sekarang mari kita pelajari Makna atau kandungan Quran surat al-ma'un Di dalam ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali surat ini dengan pertanyaan Tahukah kamu orang yang menjadi pendusta agama Allah bertanya Bukan berarti Allah tidak tahu Akan tetapi Pertanyaan itu sebagai pancingan Atau penjelaskan Kepada manusia Tentang siapakah Orang-orang Yang mendustakan agama itu Allah menjelaskan Di ayat berikutnya Bahwa orang Yang mendustakan agama itu Mempunyai beberapa ciri-ciri Sebagai berikut Di ayat kedua Allah menjelaskan Bahwa orang yang menjadi pendusta agama Adalah orang yang menghardik Anak yatim Menghardik anak yatim Maksudnya adalah Membentak atau menyakiti Fisik Maupun perasaannya Misalnya Mengatakan kepada mereka Hai anak yatim Nah sehingga perasaan mereka Tersakiti Dalam makna yang lain Menghardik Artinya Membenci dengan sangat Kemudian Di ayat ketiga Allah subhanahu wa ta'ala Juga menjelaskan Bahwa ciri orang yang menjadi Pendusta agama yang kedua Adalah orang yang tidak menganjurkan Menganjurkan Memberi makan Orang-orang miskin Artinya Makanannya Dilahap sendiri saja Dia tidak memikirkan Nasib orang miskin Yang tidak memiliki harta Nah ayat ini Menjelaskan bahwa Meskipun Kita sudah melaksanakan Kewajiban sholat Mengaku beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Jika masih melakukan Hal-hal tersebut Berarti kita telah Berdusta Atau berbohong Telah beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu di ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Maka kecelakaanlah Bagi orang-orang yang sholat Ini bermakna Bahwa orang-orang yang sholat Tidak serta merta Akan selamat di akhirat kelak Orang-orang yang sholat Akan celaka Jika melakukan beberapa hal Di antaranya Di ayat kelima Allah berfirman Bahwa orang yang celaka Adalah orang-orang yang lalai Dalam melaksanakan sholatnya Lalai disini maksudnya Atau maknanya sangat luas Bisa lalai dalam segi waktu Artinya menunda nenda waktu sholat Kemudian lalai dalam ketentuan Artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan yang ketiga Lalai dalam kehusukan Artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh Untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholatnya Kemudian di ayat yang keenam Orang yang celaka itu adalah orang-orang yang berbuat ria Ria artinya Ingin dilihat oleh orang lain Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya Tetapi dengan maksud Ingin dipuji oleh orang lain Tentu saja Ini akan celaka Karena dia beramal Tetapi tidak mendapatkan pahala Kemudian anak-anak bapak Di ayat yang ketujuh Disebutkan bahwa orang yang celaka Adalah orang yang enggan Menolong dengan barang-barang yang berguna Artinya Dia tidak mau memberikan bantuan Atau pertolongan kepada orang lain Bahkan Sampai menghalang-halangi orang lain Untuk memberikan pertolongan Inilah ciri-ciri orang yang mendustakan agama Seperti yang disampaikan di awal-awal surat Dan tentu saja Orang-orang yang mendustakan agama Pasti akan celaka Nah lalu apa saja hikmah yang dapat kita ambil Dari Quran surat Al-Ma'un tersebut Dari makna surat Al-Ma'un Dapat kita ambil beberapa sikap terpuji Yang perlu kita amalkan Di antaranya yang pertama adalah Mencintai dan menyayangi anak yatim Misal Kita memberikan santunan Berteman dengan baik Bertutur kata yang santun kepada mereka Dan bila kita juga sebagai seorang anak yatim Maka kita harus Berbuat santun Terhadap sesama Saudara yatim Kemudian yang kedua Menyayangi dan memberikan Makan kepada orang-orang miskin Sudah menjadi kewajiban bagi kita Orang-orang yang berpunya Atau orang-orang yang kaya Membantu Orang-orang yang tidak berpunya Atau orang-orang miskin Kemudian yang ketiga Menunaikan salat tepat waktu Sesuai dengan ketentuan Dan berusaha Untuk khusup dalam melaksanakannya Apabila Telah tiba waktu salat Maka bersegeralah Untuk melaksanakannya Mempelajari ketentuan-ketentuan salat Agar dapat mencontoh Sebagaimana yang telah dicontohkan Alih Rasulullah SAW Dan janganlah bermain-main Dalam melaksanakan salat Tetapi harus serius Dan bersungguh-sungguh Dalam melaksanakan salat tersebut Kemudian yang keempat Tindari perbuatan ria Tapi kita harus ikhlas Dalam melaksanakan Perbuatan perbuatan Artinya Ikhlas kita dalam beramal Ketika kita beramal Kita hanya berharap Ridha Allah SWT Kemudian yang kelima Memberikan bantuan Memberikan bantuan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Kenapa? Karena manusia itu adalah Makhluk sosial Karena manusia itu adalah Makhluk sosial Satu dengan yang lainnya Saling membutuhkan Inilah Beberapa sikap terpuji Yang harus Kita Laksanakan Yang harus Kita Aplikasikan Dalam kehidupan kita Menujuk Merujuk Kepada Surat Al-Ma'un Anak-anak apa sekalian Yang sholeh dan sholeah Untuk materi Pembelajaran kita Hari ini Kita cukupkan Sampai disini Semoga Kita dapat Memahami Dan Mengamalkan Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Banyak maaf Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton